Halo guys, jumpa lagi di Maw Widya Tama Saat ini kita coba sharing cara memperbaiki lampu rumah ya lampu dinding ini kedip-kedip ya nah, kedip-kedip kayak kadang-kadang kedip-kedip, kadang nyala ini kan kedip-kedip kayak gini nih oke, kita lap-lap dulu ya dari debu-debu supaya bersih dan nanti coba akan kita ganti ya kayaknya lampunya nih sudah lama, sudah waktunya ganti ya, kurangnya setahun dua tahun lah, untuk lampu ini lampu kedip-kedipnya ini nah, ini kita coba lihat oh, ternyata kunci L disini guys dan juga kunci di bawah, untuk dilepasnya ini, untuk melepasnya oke coba ini, saya sudah siap-siapkan ini kunci dan lampunya 3W, mereknya in-light ya ini dia bisa dibeli di toko online coba kita ngeliat ini susah bukanya guys tangan satu HP-nya, satu merekam satu bukanya jadi kita lihat ini lihat-lihat lampunya lampunya nah, modenya lampunya kayak gini nah, ini lampu LED dua tusukan ini ya cakep ini lampunya guys nah ini coba yuk kita langsung ambil kunci nah, coba saya kira-kira kunci ini lah yang ini kita pakai coba lampunya kita pakai oke ingat untuk buka yang itu ya kedek-kedek itu terus waktu yang ganti lampunya lampu baru oke nah ini coba kita masukkan sini guys oh, gak cukup guys ternyata guys gak cocok coba yang lain yang ini wah ini juga aduh gak cocok harus memang harus murni kunci L ya nah ini sudah kita ambil kunci L-nya kunci L-nya kurang segini ya kita cocok yang kecil UGL yang kecil nah kita pastikan buka ya ini ambil haluannya yang agak kita harus agak effort ya ini tapi mudah sih kuncinya ringan kebuka terus kalau sudah kebuka-buka pakai tangan ya ini murnya kayak gini nih pakai kunci L kita simpan ya jangan sampai hilang kasih tempat yang aman nah selanjutnya buka kunci yang bagian bawah nah ini bagian bawah ini kita buka white kunci L juga ringan sekali ya tapi ini karena aduh tangan satu juga agak ribuh-riwah ini satu megang kamera satu megang ini gak baik ya gak boleh dicontoh ini tapi ini hanya untuk share harusnya tangan dua ini nah harusnya pegang satu megang ini terus dibuka ini kuncinya disitu tuh kecil di bawah sini yang ikut terakhir ini dibuka dulu harusnya oke kita coba ya coba masih tangan satu ini guys oke oke singkatnya ini kita udah nah udah terbuka kan kita taruh di tempat yang aman ini umurnya sekecil itu sama kayak tadi nah sekarang kita lihat nih nah ini coba ini sealnya ya terus lampunya modelnya kayak gini guys jadi kalau mau ngelepas itu nanti tinggal dicabut aja eh cabut hati-hati guys ini kena lepas ini harus cabutnya pangkalnya ini nah ini udah umur ya udah umur setahun setengah lah ini umurnya setahun dua tahun lah ya nah ini LED ini yang baru kita pasang ini cara pasang ya tinggal kayak tinggal colok aja suai lubangnya guys nah sesuai lubangnya kita colok disini coba kita colok pelan-pelan sesuai lubangnya gampang sekali nah sudah kepasang nah kita coba untuk dinyalakan coba nyalakan untuk istri saya untuk nyalakan coba nyalakan dari dalam ini masangnya tapi tinggal masukin aja cat gitu gitu aja kesitu ini sangat mudah nanti yang bawah pun juga sama tinggal ngelepas dicabutan ditarik ke bawah kalau yang atas ditarik ke atas kalau masang didorong ke bawah atau dorong ke atas kalau yang bawah gampang sekali sih nanti ini tapi ternyata gak semua orang punya ini tahu kayak ginian ini nyalakan nyalakan semua alhamdulillah disini sudah nyala dan tinggal pasang lagi ininya guys pasang lagi covernya jangan lupa pengguna setelah nyala tapi jangan lupa guys itu dalam-dalamnya karena ada bus karena kacil biar bening dan cahayanya bisa maksimal kaca bagian dalam ini kita lapin dari debu ya jadi lapin cahayanya dari debu lalu nah beningan di atas juga sama kalau sudah kita tinggal pasang guys pasang sebesar mula seperti apa nah kita tinggal kencengin murnya ya nah ini tinggal kita kencengin aja kita balikin semula semula nanti ini bisa dikatakan sudah berhasil disitu lampu juga sudah bisa menyala paling enggak kita setahun sampai setahun setengah kalau ini nyalanya oke semoga bermanfaat terima kasih oke Terima kasih